Oke, disini kita punya soal mengenai penurunan tekanan uap Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air Jika 45 gram glukosa molekul relatifnya 180 Dilarutkan dalam 90 gram air Nah, disini diketahui juga tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat celcius Sama juga dengan 18 mmHg atau mmHg Nah, oke Jadi, kalau ini ya tekanan uap jenuh air Kalau ada kata murni ini pasti ada P0-nya ya Ini pasti P0-nya 18 mmHg Abis itu disini sudah diketahui juga ya 45 gram glukosa Artinya glukosa ini kan berperan sebagai terlarut ya Jadi, masa terlarutnya disini 45 gram Molekul relatif dari terlarut MRT Ini kan terlarut nih glukosa Molekul relatifnya 180 Habis itu Masa air ya Masa pelarut 90 gram Molekul relatif dari air itu kan 18 ya Nah, disini nggak ada H2OH itu 1 ya Atau meratifnya O itu 16 Jadi, H2O H-nya kan ada 2 ya Nah, biar kalian paham Atau meratif dari H itu 1 Karena ada 2 yaudah 1 kali 2 kan 2 O itu 16 Jadi, 18 Nah, ini Oke Jadi, ini sudah diketahui ya Nah Selanjutnya kita tuh harus tahu Mol ya Buat menentukan Penurunan tekanan uap Nah, ini kan rumusnya ya Penurunan tekanan uap itu XT dikali P0 ya Nah, oke Ini fraksi mol ya Harus tahu mol Gitu Nah, biar kalian lebih paham lagi Ini kita jabarin ya Fraksi mol terlarut itu Kalau terlarut yaudah Mol terlarut di atas Jadi, mol terlarut dibagi Mol terlarut plus Mol pelarut ya Atau ini adalah mol total Ya, paham ya Kalau fraksi terlarut Ya Fraksi mol terlarut Yang ditanyakan yaudah Mol terlarut di atas Kalau fraksi mol pelarut yaudah Mol pelarut yang di atas Gitu ya Nah, selalu dibagi mol total Dikali P0 Nah Oke Ini mol itu kan sama juga dengan Masa dibagi molekul relatif Nah, ini yang terlarut ya Masanya 45 Dibagi Molekul relatif dari terlarut 180 Ya Dibagi Ini sama 45 Per 180 Ditambah ya Ini mol pelarut Masa pelarutnya disini 90 Dibagi Molekul relatif dari H2O ya 18 Dikali P0 Penolnya 18 Nah, ini sama juga dengan 45 Dibagi 180 itu Sama juga dengan Seper 4 ya Seper 4 berarti 0,25 Ya Ini sama 0,25 Ditambah ini 5 ya 5 ya 5 x 18 Itu 90 Dikali 18 Nah Oke Sama juga dengan Sini aja deh Ya 0,25 Dibagi 5 0,25 Dikali 18 Nah Oke ini kan mol ya Satuannya Oke ini mol Ini juga mol ya Ini MMHG Oke corot molnya Jadi sesak ini MMHG HG Oke ini kalau kita bagi Dapatnya 0,048 Dikali 18 MMHG Sehingga diperoleh 0,864 MMHG Gitu ya Nah ini jawabannya Oke Semoga aja Kalian paham ya gengs Kalau belum paham Tanyakan aja di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye